Hai hai welcome back to my YouTube channel it's time for speak up so guys jangan lupa buat subscribe like comment and share seperti biasa ya sebelum kalian tonton channel YouTube aku di video kali ini aku bakalan sharing dengan salah satu orang yang pernah terkena virus Corona COVID-19 dia bakalan sharing gimana sih perasaannya dia bagaimana sih awal mula dia sampai terkena virus itu lalu bagaimana penanganannya dan bagaimana sih realita penanganan rumah sakit untuk pasien dengan Corona virus Corona kita langsung aja deh ya nggak usah cap cuap langsung aja kita lihat videonya di speak up kali ini ini dia ini dia ini dia Halo selamat siang Kak Hamida long time nosi eh kita belum pernah ketemu ya oke kamu bisa banget tentang dirinya sedikit Kak sama teman-teman speak up Halo saya Hamida Sutaji atau biasa dibanggil dengan mimit saya begit sosial traveler juga 27 Juni yang lalu saya terpapak virus Corona aku pakai mobil tapi ada klinisnya batu dan sesak sejuga tidak termasuk tinggi atau orang-orang tanpa gejala Oke itu kok gimana kalau tiba-tiba tahu terinfeksi Corona itu dari mana Tulan tanggal 17 Juni itu input saya sakit saya bawa ke rumah sakit yang biasa kami bawa ke sana ternyata rumah sakit tersebut rumah seru juga Oke Oke ketika saya menunggu ibu saya yang sudah empat hari saya menunggu di luar karena nggak boleh di dalam ya karena saya masuk saya bukan karena COVID-19 karena beliau butuh pengencer darah yang di kepalanya itu ada tanam selang permanen jadi selama lima bulan beliau tidak minum akhirnya tumbang dan ada penyumbatan darah di kepalanya lalu saya bawa ke sana saya menunggu empat hari hari kelima badan saya sudah terasa nggak enak indikasi COVID itu sudah saya baca sebelumnya itu sudah mulai saya pelajari sebelum saya terpapak jadi badan saya udah mulai nggak enak udah mulai flu flu itu ada cairan yang tidak kental tapi hanya cair aja bening setelah itu makan itu sudah nggak selera badan sudah mulai nyeri ya sakit terus batuk batuk itu tidak di batuk itu disertai dengan sesak itu setelah 223 hari saya mengalami itu lalu saya menunggu fullproses diarinya untuk memfixkan bahwa itu adalah akan saya saya kena virus karena teman-teman teman saya salah satu dua mengatakan bahwa kalau ada diare itu muncul itu berarti fix dengan disertai beberapa gejala yang tadi ya gitu ada beberapa orang tanpa gejala gimana itu nanti kasusnya itu Mbak kalau orang tanpa gejala kan fisiknya masih oke nah posisi saya kena itu kan dalam posisi yang sangat lelah sangat capek sementara saya ketemu di medis itu harus jam 11.30 malam saya nunggu imbu saya dari malam sampai pagi nah tapi ada kemungkinan terpaparnya itu di rumah sakit iya betul di rumah sakit karena secara otomatis rumah sakit adalah ruang virus sangat terbuka ya bagi siapapun apalagi kondisi fisiknya sudah sangat lemah pada saat orang kondisi fisiknya lemah itu pasti akan dengan cepat virus itu masuk ke tubuh dan bisa dikatakan ketika terpapar itu udah kena klinisnya aduh udah ada batuknya ada sesaknya juga ada tapi kalau otg itu kan dia mungkin karena di luar tapi dia masih fisiknya oke jadi jadinya tanpa gejala baik-baik saja tidak ada blitz yang nempel gitu oke kalau oke jadi Mbak saya ini kita jujur-jujuran ya gimana sih Mbak pelayanan di kesehatan di rumah sakit untuk pasien Corona karena kan beberapa ini awal-awal dulu Corona itu ada yang posting video ada yang ada yang apa sih kayak didiskriminasi yang tanya di rumah sakit itu kayak gimana sih untuk pasien Corona ya kalau untuk yang pasien Corona Corona tim medis itu pada saat saya masuk ketika saya mengamati mulai dari UGD-nya UGD biasa sampai dibawa ke UGD isolasi COVID itu mereka kondisinya ya kita kita dilayani dengan dengan seadanya artinya mungkin medisinya kurang atau apa karena ada beberapa perawat itu kan dibuka relawan tapi enggak ada yang mau jadi yang ada jadi perawatnya COVID nah pada saat ya kemarin tuh kebetulan masih masih banyak pada saat dipindah saya di ruangan itu saya apa ya kondisinya sangat setelah kredit agak tenang tapi tiba-tiba shock aja karena di rumah sakit di ruangan yang saya tempat itu tidak ada sanitasi atau toilet ya terus gimana itu kalau sampai nggak ada ya jadi posisi posisi saya yang pernah saya harus di akun saya yang tempat viral itu posisi saya pada saat di ruangan tersebut oke saya enggak enggak ada toilet atau apa karena saya udah trip biasa untuk keluar ke outdoors itu akhirnya saya menggunakan pampers dan menggunakan pampers untuk selama lima hari ya itu mandiri ya apa ada apa memang sudah disediakan oleh rumah sakit atau itu mandiri enggak enggak ya itu mandiri itu mandiri terus sebelum saya sebelum ketika saya menggunakan pampers itu ya saya tanya ke perawat bahwa ini ada sanitasinya atau enggak karena saya mapping ruangan itu ternyata enggak ada oke saya harus pakai pampers dan saya harus merawat diri saya dengan di atas ranjang itu ya dan sendirian ya saya harus enggak satu ruangan itu sembilan orang Wow satu sembilan dengan satu ruangan itu sembilan orang terus di disekat terus apa saya nggak tahu ya sampai berapa lama saya disana karena saya mau protes pun kondisi saya itu sangat lemah pada saat saya harus menstabilkan sikis saya dulu supaya imunnya naik pada saat saya memakai pampers itu tidak ada saya mau jalan itu ini apa sesak jadi pampers itu saya buang sangat dekat sekali dengan ranjang saya dan itu diambil petugas lima enam jam kemudian meskipun ada ada teman-teman petugas yang lain tapi mereka enggak mau ngambil itu di bulan Juni ya Mbak ya Nah di seluruh rumah sakit Surabaya itu cuma rumah sakit UNR saja yang enggak ada ya Tuhan terus-terus gimana Pak akhirnya gimana ya terus lalu saya tanyakan ke lalu saya tanyakan ke teman saya apakah ini ruangan benar dipakai untuk orang-orang sakit orang rawatinap atau tidak ternyata memang ruangan itu dipak apa ya ruangan judul penuh dan itu disediakan untuk cadangan dan mereka berpikir bahwa HCU saya di HCU HCU itu ruangannya di bawahnya ICU tapi di HCU orang-orang itu sudah bisa aktivitas bukan berarti tidak bisa aktivitas mereka menyamakan kami di HCU karena tidak bisa aktivitas nah kalau di HCU orang oke lah harus pakai pepas atau katheter nah tapi ini kan ini bisa jalan kemana-mana terus bisa aktivitas jadi tidak hanya berbaring kan ya ya tidak hanya berbaring saja nah bikin bikin malah imun malah malah ngedrop itu kalau kayak gitu udah stress satu ruangan sembilan orang ya rata-rata rata-rata di ruangan itu sikisnya udah terhantam semua ketika sedang sikis terhantam semuanya akan semuanya akan menjadi apa ya menda dirusak imun dan sebagainya karena mereka satu terisolasi yang sangat rapat tidak ada ruang terbuka S-host pun juga ada AC pun blower bisa dibayangkan kalau misalnya eh apa ya kalau kalau teman-teman perempuan yang lainnya teman-bicara yang lainnya masih mau pakai lempas tapi kalau bapak-bapak itu kan nggak mau itu dicampur ya untuk satu ruangan itu tapi tetap ditapir ya Tuhan parah banget eh setelah hari ke-6 ya setelah hari ke-6 saya dibindah karena pada saat itu saya menulis cerita saya di akun saya dan pada saat itu kota Surabaya sangat ramai sampai naik di tingkatan pejabat provinsi dengan melihat kondisi apa yang saya tulis tapi saya nggak tahu ya sekarang masih ada toilet atau tidak mudah-mudahan aja udah diperbaiki ya ini bulan Juni ya ya kita lihat aja kita survei aja tapi Mbak saat kamu mengalami apa namanya tahu kalau kamu positif Corona itu ada diskriminasi sosial nggak di lingkungan sosial di keluarga atau di masyarakat itu gimana nah itu tadi ngobrol serunya jangan laku ya semoga informasi-informasi dari channel speak up bisa bermanfaat buat kalian dan bisa membuat kalian open-minded jangan takut untuk berbicara karena mungkin apa yang kalian sampaikan bisa kita merubah dunia it's time for speak up bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih